Selamat pagi saudaraku Niki Dawa Dua Dua Mempraktekan Cara mudah ternyata Tidak harus mahal Mengasah pisau Pisau yang benar-benar Tidak tajam ini Tidak tajam Pisau tidak tajam sampai sekali agak tajam ya bagaimana caranya kita persiapkan suatu alat yang mudah sekali juga kita persiapkan ini mangkok mangkok juga ada pasta gigi apapun itu jenis macam-macam pasta gigi ini macam-macam pasta gigi pertama kali setelah kita taruh kita kasih saja pasta gigi ini pasta gigi yang kita kita gosok-gosok saja kita gosok-gosok digosok-gosok pasta gigi digosok-gosok sampai bersih ini pisau yang gak pernah dipakai saudara ku pisau yang jarang dipakai yang sudah lama gak dipakai ya memang gak kita bersihkan dulu terus 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 dengan sikat gigi setelah dengan sikat gigi terus sampai bersih hilang dengan sendirinya kerak-kerak yang apa-apa bisa yang gak tajam sama sekali nanti jadi tajam disamping sudah bersih juga bisa tajam nah ini ini sudah dipraktikan ini kita memudahkan ibu-ibu untuk memasak masak ngiris tempe aja gak bisa ngiris tempe susah susah padahal hanya tempe mudah tempe gak cedas nah kalau sudah kita bersihkan nah ini ya sementara saja ya wah kelang-keling nah sudah keling-keling ya maka ini saya terlihat lama sekali ya hanya bergerak itu nah sudah keling-keling ya nah terus sudah bersih sekali biar lebih bersih pakai lap ini sudah sejam belum belum ini masih tahap pertama untuk kita bersihkan dulu ya nah biar ibu-ibu masak dengan mudah nanti gak kesulitan untuk ngiris tempe aja gak cedas sekarang tahap selanjutnya adalah ini saudaraku nah kita asah dengan mangkok ya mangkok dibalik lah lah ternyata ini untuk mengasah gak usah beli udah gak usah beli ya terasa krek 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 nah dikasih aja lagi kasih kasih aja lihat tetap nah caranya ini dipegang dengan jari kita nah dengan jari kita nah kita pegang tajem ini saudaraku nanti nah mepet aja mepet kesini nah terus ya bergerak nah begini aja ini mudah tajem sekali nanti nah ini ya ini sudah dipraktekan ini nah kita praktekan aja semuanya pasti tajem nanti untuk bantu ibu-ibu alat-alat dapur ada lagi juga itu panci-panci yang borot dengan mudah kita gak usah beli bisa dipraktekan terus ada lagi banyak lagi nanti wah ini waduh tajem udah tajem kita bersihkan hati-hati ya ini sudah tajem ini baru sebentar aja ya ini tadi hanya berapa menit aja sambal sambal lagi aja siapkan lagi oke 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 bukan hanya ngiris tempe ini nanti daging-daging bisa ngereng-nggereng ngereng aduh ini gak ada daging hari ini hari ini masih libur daging oke orang tua sukanya sahur-sahur mayur sudah selalu sehat oke nah ini sudah terasa nih nah disini ada agak terasa jik-jik jik nah sudah ya oke hati-hati ini sudah tajem nah ini kita praktek yang sekarang ya co yang tadi susah dia potong sudah potong ini ini kaku sekali entah selang lama mungkin ini ini selang lama lama sekali juga yang tua-tua ini dipakai bukan tempe saja nanti bisa kurang tajem diginikan lagi terus hanya gini saja gini saja mudah satu arah satu arah enak satu arah dipindah-pindah sering lihat lihat sering hati-hati aduh tak jumpi kali ini sudah wajib sekali nah inilah ya trik mudah menajamkan pisau dapur untuk ibu-ibu untuk ibu-ibu tersayang kita yang mempersiapkan makanan untuk kita dan anak-anak semuanya itu tergantung berarti pergerakan seorang ibu cinta kasih seorang ibu dengan memasak kalau memasak aja susah untuk potong-potong bawang potong-potong cabai kan kesusahan kita bikin mudah sekarang sudah kempeling ya kita praktekan lagi mudah kan tajem sekali oke ini dari Kidawud dua-dua sementara ini trik tentang mengasah pisau dengan mudah oke saudaraku semoga bisa anda praktekan dan komen yang membangun ya terima kasih semuanya selalu mengikuti channel Kidawud dua-dua dimanapun berada yang selalu aktif juga apapun yang dilakukan Kidawud karena channel Kidawud termasuk sejenis random yaitu yang tanpa membedakan apa-apa yang disampaikan Kidawud terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjutan saudaraku ini permasalahan dapur lagi ya untuk ibu-ibu tercinta ini ya ini andekan pegangan tutup panci ini lepas bagaimana lepas lepas atau kepanasan jadi lepas bagaimana caranya ini ada trik garurat kalau kita tidak punya pegangan seperti ini ini kan kalau beli juga bisa kan tapi tempatnya di toko perabotan rumah tangga tidak seperti ini andekan terjadi seperti ini ini tidak ada tutupnya ini tidak ada tutupannya makanya kita Kidawud 22 membuat trik yang mudah untuk menyelamatkan dapur ibu-ibu apabila tidak ada tempat pegangannya ini susah keadaan panas susah ya kan apa bagaimana caranya ikuti ya nah ini Kidawud 22 mempersiapkan untuk kelengkapan itu adalah odol bekas bekas yang odol yang tidak dipakai ya terus untuk mencuci biar aman terus gunting untuk menggunting odol itu tadi langsung kita praktekan ya ikuti terus ya kita 22 nah ini sekarang kita lepas saja ini dulu nah taruh sini aja biar kelihatan terus kita potong sekedarnya penting ini ini dan ini bisa tidak bisa lepas nanti yang tidak bisa lepas potong aja kita bersihkan dulu ya kita bersihkan nanti kalau masak berabe kalau potor kita buang aja kita buang kita buang bersihkan kita bersihkan sebersih-bersihnya nah ini biarlah lo tadi alat tadi kita pakai kita gunakan bersih-bersihkan nah aman kalau sudah bersih kita bersihkan dulu nah kelihatan ya kita bersihkan ini kelihatan ya oke kita kita dinginkan ini darurat saja ya tempatnya dilek gak apa-apa penting fungsinya kita tahu bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini oke kita masukkan saja plus tutupnya pasang mudah kan bentar mana tutupnya tadi ya ini tutup aslinya nah sudah bersih untuk ibu-ibu tersayang tidak kesulitan lagi dalam hal ini mudah selesai selesai mudah sekali kan ya ini kuat ini dijamin tidak mungkin kepanasan gak mungkin panas kuat sekali oke ini trik kilat dari kita semoga bermanfaat saudaraku walaupun tidak bisa beli tidak ada kesempatan untuk beli seperti ini kita gunakan ini ada odol odol yang tidak terpakai oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat menikmati Terima kasih.